selamat siang kali ini saya akan mempraktekkan cara menghubungkan Anychase ke dpnet polytron ini saya menggunakan Anychase HDMI dongle ini kita akan menggunakan YP ini penggunaannya bisa dari hp, tab, atau notebook kita mulai dengan memasang Anychase ini alatnya ini celokan HDMI nanti dihubungkan ke TV LED kemudian ini kabelnya ini nanti dicolokkan ke sini ke alat Anychase kemudian ini ada colokan USB kita colokkan ke di belakang TV LED kemudian ini ini menangkap sinyal WIP pertama-tama kita colokkan kabel USB nya ke belakang TV kita masukkan kemudian kemudian kita colokkan Anychase nya ke kabel HDMI yang sudah terhubung ke TV LED ini sudah terhubung yang hidup lampu nya warna biru menandakan sudah terhubung ke TV nya oke, kita selanjutnya oke, selanjutnya kita arahkan TV LED nya kita tombol shot kita pilih karena Anychase nya kita hubungkan ke HDMI port 2 kita pilih HDMI 2 ini tampilannya sini ada nama Anychase nya 618794 kemudian ini password nya 12345678 ini untuk koneksikan ke WIP itu 192.168.49.1 ini yang bisa HP yang bisa digunakan untuk Anychase iOS Samsung Huawei dan Windows 10 ini waiting lagi menunggu menghubungkan HP lagi menunggu HP ke oke, selanjutnya kita menghubungkan HP ke TV nya kita hubungkan ke Anychase nya di sini sudah nampil di HP nya ada tulisan Anychase 618794 kita klik karena ini sudah terhubung di jadi tidak foto lagi memasukkan password kemudian kita buka Chrome kita ketik kan IP nya 192 titik 168.49.1 nah ini sudah di di ketik ditulis tadi langsung kita klik kemudian ini tampilannya kita klik WIP AP nya kemudian kita scan kita tunggu sebentar ini ada WIP ada dua WIP karena di rumah ini menggunakan WIP ASK kita klik dan kita masukkan password nya dan kita konekkan sudah terhubung kemudian kita selanjutnya buka Anychase nya karena di sini menggunakan Mirachase yaitu waiting for Mirachase connection connecting oke lanjut kita buka aplikasi Mirachase nya kita tunggu dan kita skip saja kemudian konekkan kita pukul kita pukul yang terhubung dan kita pukul kita pukul Terima kasih.